Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya, Aru Armando menjelaskan, dua komoditas tersebut naik tajam bila dibandingkan satu bulan lalu, di mana pada bulan April lalu harga bawang putih mencapai Rp38.000 per kilogram. Namun di beberapa pasar ditemukan harga beragam hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga telur. Pada April masih sekitar Rp16.000 per kilogram, namun saat ini sudah menyentuh Rp22.500 per kilogram. Dalam pemantauan Satgas dengan Kepolisian Tanjung Perak, ditemukan beragam harga dua komoditas tersebut yang di atas rata-rata. Sebenarnya tidak sulit untuk mencari penyebab naiknya harga bawang putih dan telur, salah satunya dengan sistem hulu sampai hilir, di mana KPPU akan memulai investigasi dari importir bawang putih di Surabaya. Bawang putih ya itu, kita importir-importir itu. Sudah dikumpulkan. 50 importer sudah dikumpulkan? Bukan 50 importer. Sekitar lah. Sudah dikumpulkan sama dinas perdagangan. Bersama KPPU juga diajar. Diundang asosiasi pelaku usaha bawang putih juga sudah diundang. Artinya kan semua pelaku usaha di komoditas pakan ini sudah dipanggil waktu kita pantau apakah ada masalah atau tidak di komoditas pakan yang mereka bergeraknya berjaga. Aruh menambahkan bahwa import bawang putih berasal dari Tiongkok, India, dan Thailand dengan pemusatan penyalurannya di Surabaya. Pihaknya sudah memiliki data importir khusus bawang putih. Sementara telur ayam kebanyakan produsennya dari belitar. Karena itu akan dilakukan investigasi kehulunya terlebih dulu. Ditargetkan sebelum Ramadan sudah diketahui penyebab naiknya dua komoditas tersebut. Dari Surabaya, Eko Widodo, RTV melaporkan. Dari Surabaya, Eko Widodo.